Hai baiklah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai laporan aruskas dari PT Jayatama atau cashflow biasa orang sebut Nah untuk laporan aruskas sendiri ini laporan yang akan kita gunakan untuk menelusuri keluar masuknya kasih khususnya cash inbank dimana untuk menelusuri adanya keluar masuknya kas perusahaan atau cash inbank di sini untuk sumber dokumen yang kita gunakan adalah kita akan gunakan untuk sumbernya itu yang pertama dari jurnal penyusuan khas ini untuk mencari adanya penerimaan penerimaan khas kemudian yang kedua sumber yang kedua adalah jurnal penguang khas untuk menelusuri adanya penguang-penguang khas dan yang terakhir adalah jurnal penyusuan ini biasanya untuk jurnal penyusuan sendiri ini biasanya untuk mencatat atau untuk mencari adanya jika ada penerimaan bunga bank seperti itu Oke baiklah kita akan coba telusuri satu-satu sumber dokumennya sebelum kita lanjutkan perlu diketahui bahwa untuk keluar masuknya khas ini akan dipengaruhi oleh adanya tiga aktivitas jadi nanti akan kita bedakan menjadi tiga aktivitas pertama keluar masuknya khas itu bisa jadi disebabkan karena adanya aktivitas operasional kemudian keluar masuknya khas ini biasanya dipengaruhi adanya aktivitas investasi dan yang terakhir keluar masuknya khas itu disebabkan karena adanya aktivitas pendanaan nah disini kita akan coba telusuri salah satu dari jurnal penerimaan khas penerimaan-penerimaan yang kita terima itu termasuk dalam kategori penerimaan dari aktivitas operasional kah atau dari aktivitas investasi atau dari aktivitas pendanaan sekarang kita mulai dari jurnal penerimaan khas dulu kita masuk ke cash recep jurnal Oke cash recep jurnal kita tahu bahwa ini adalah jurnal untuk mencatat adanya penerimaan-penerimaan khas ya baik itu dari penerimaan penerimaan adanya penerimaan piutang maupun ada penerimaan dari sumber lain yang pertama untuk tanggal dua di sini ada penerimaan dari adanya piutang karyawan eh dimana untuk piutang karyawan atau penerimaan adanya khas dari adanya pembayaran piutang karyawan ini masuk dalam kategori aktivitas operasional sehingga untuk yang tanggal dua ini akan kita masukkan ke dalam laporan arus khas yang berhubungan dengan adanya aktivitas operasional kita masukkan yang pertama disini ya kita masukkan penerimaan piutang karyawan jumlahnya disini kita terima kita lihat di jurnal penerimaan khas karena kita sedang menelusuri keluar masuknya khas maka kita fokus pada akun cash ending ini Oke tanggal dua disini ini diterima adanya penerimaan piutang karyawan itu sebesar satu juta 875.000 kita masukkan di sini ya satu juta 875.000 Oke kemudian yang selanjutnya eh penerimaan yang selanjutnya disini tanggal tujuh ada diterima khas dari adanya pelunasan piutang kemudian tanggal 13 tanggal 14 dan tanggal 28 ini adalah penerimaan penerimaan khas dari adanya pelunasan piutang sehingga adanya pelunasan pelunasan piutang maka otomatis ini masuk dalam catatan penerimaan khas dari aktivitas operasional berarti kita masukkan untuk penerimaan yang kedua dari aktivitas operasional yaitu penerimaan piutang dagang kalau yang pertama tadi adalah penerimaan dari piutang karyawan pelunasan piutang karyawan maka yang kedua kita catat sebagai penerimaan piutang dagang nah untuk penerimaan piutang dagang disini kita akan jumlahkan total seluruh cash in bank yang kita terima dari adanya pelunasan piutang ini ya jadi kita total untuk tanggal 7 itu 244.773.375 ditambah dengan 228 juta sekian ditambah dengan penerimaan tanggal 14 yaitu 203 juta sekian dan tanggal 28 yaitu 274 juta sekian ini kita jumlahkan kemudian kita masukkan sebagai penerimaan piutang dagang dari aktivitas operasional Oke jadi sehingga untuk penerimaan-penerimaan khas disini maka disini hanya dua yaitu penerimaan dari piutang karyawan dan dari pelunasan piutang sehingga untuk penerimaan yang kita catat di jurnal penerimaan itu hanya masuk di jurnal masuk di laporan aruskas dalam kategori aktivitas operasional Oke selanjutnya setelah penerimaan-penerimaan khas ini sudah kita catat semua ke dalam laporan aruskas maka disini berarti sudah habis tidak perlu ada catat lagi Nah kita akan cari untuk di jurnal penyusahaan kita ingat bahwa di jurnal penyusahaan kita menerima adanya cash in bank sebesar 1.341.000 itu dari adanya penerimaan bunga sehingga penerimaan khas ini ini pun akan kita akan masukkan ke dalam laporan aruskas sebagai penerimaan khas dari adanya aktivitas pendanaan berarti kita masukkan disini jadi adanya penerimaan bunga dari atau pendapatan bunga dari yang kita dapat dari uang kita yang di bank itu masuk dalam kategori penerimaan khas dari aktivitas pendanaan Oke sehingga setelah dari jurnal penerimaan khas tadi sudah masuk semua dimana di jurnal penerimaan khas ini masuk dalam kategori aruskas operasional sudah kita masukkan semua kemudian yang dari jurnal penyusahaan pun sudah kita masukkan sini untuk akun cash in banknya ini masuk dalam kategori penerimaan khas dari aktivitas pendanaan sehingga untuk aruskas penerimaan sudah selesai untuk aruskas dari aktivitas pendanaan operasional itu dapat dari penerimaan piutang karyawan dan piutang dagang untuk aruskas investasi ini tidak ada penerimaan ya jadi penerimaan dari aruskas aktivitas berarti ini bisa biasanya jika ada penjualan kendaraan perusahaan kemudian penjualan gedung kemudian ada adanya penjualan saham dan sebagainya jadi penerimaan-penerimaan itu karena disini tidak ada aktivitas penerimaan khas dari investasi yaitu adanya penjualan aset tetap tadi tidak ada maka otomatis aruskas dari aktivitas investasi ini penerimaan tidak ada kosong oke setelah penerimaan-penerimaan yang sudah kita catat sudah kita masukkan semua di jurnal atau di laporan perusahaan ini sekarang kita akan coba cari pengeluaran-penerimaan khas nah untuk mencari adanya pengeluaran khas kita cukup mencari di jurnal pengeluaran khas ini kita akan masuk di jurnal pengeluaran khas atau case payment jurnal oke yang pertama yang paling pokok dari adanya pengeluaran khas perusahaan itu adalah pengeluaran untuk membayar hutang dagang jadi pengeluaran pertama yang paling pokok adalah pengeluaran untuk membayar hutang dagang nah di jurnal pengeluaran khas ini kita cari pengeluaran khas untuk membayar hutang dagang itu adalah jika khas ini kita keluarkan untuk membayar con payable nah disini kita lihat bahwa khas atau case in bank ini dikeluarkan untuk membayar con payable itu terjadi di transaksi tanggal 4 kemudian tanggal 17 dan tanggal 31 sehingga untuk tanggal 4 tanggal 17 dan tanggal 31 ini kita jumlahkan kemudian kita masukkan ke dalam laporan pengeluaran arus khas sebagai pengeluaran khas dari aktivitas operasional itu sebesar 884.108.500 ini adalah total seluruh pengeluaran khas untuk membayar hutang dagang oke setelah pengeluaran khas untuk membayar hutang dagang sudah kita catat semua lalu kita akan catat pengeluaran-pengeluaran khas untuk aktivitas lainnya atau untuk membayar selain bukan untuk membayar hutang dagang oke tanggal 1 disini kita mengeluarkan khas untuk membayar hutang beban atau membayar gaji bulan November oke membayar hutang gaji itu masuk dalam kategori pengeluaran khas dari aktivitas operasional sehingga kita masukkan di pengeluaran khas dari aktivitas operasional yaitu sebesar disini kita lihat untuk pembayaran gaji itu sebesar 31.250.000 kita masukkan disini oke selanjutnya kita cari yang kedua disini setelah tanggal 1 sudah tanggal 4 sudah oke tanggal 10 disini kita mengeluarkan uang kas sebesar 13.950.000 yaitu digunakan untuk membayar angsuran bank yaitu sebesar 9 juta beserta beban bunganya yaitu 4.950.000 nah pengeluaran khas untuk membayar adanya angsuran bank ini adalah masuk dalam kategori pengeluaran khas untuk aktivitas pendanaan sehingga untuk membayar hutang dagang eh untuk membayar hutang bank kita masukkan di laporan arus khas dari aktivitas pendanaan kita masuk dalam pengeluarannya kita masukkan disini yang pertama tidaklah untuk membayar angsuran bank kemudian yang kedua untuk membayar beban bunganya oke nilainya kita ambil disini untuk membayar angsuran bank angsun pokoknya adalah 9 juta dan interest expense 4.950.000 kita masukkan di penerimaan khas dari aktifitas pendanaan kita masukkan nominalnya tadi lupa belum masukkan dulu ini ada penerimaan cash bank dari adanya pendapatan bunga kita masukkan di penerimaan khas dari aktivitas pendanaan kita masukkan nominalnya tadi lupa belum saya masukkan nilai nominalnya oke kita masukkan oke sekarang kita telusuri pengeluaran khas yang lainnya di sini selain untuk membayar hutang gaji kemudian membayar hutang dagang kemudian membayar tanggal sebelum membayar angsuran bank kemudian di sini untuk tanggal 19 ini kita mengeluarkan khas sebesar 2.625.000 ini untuk membayar beban listrik telepon dan air nah mengeluarkan khas untuk membayar beban listrik telepon dan air ini juga masuk dalam kategori pengeluaran khas dari aktivitas operasional berarti kita masukkan di atas di sini ya di sini di situ kita lihat besarnya kita mengeluarkan adalah 2.625.000 kita masukkan di sini 2.625.000 kita masukkan di sini oke selanjutnya kita yang terakhir adalah tanggal 30 ini mengeluarkan khas sebesar 3.993.750 ini untuk mengisi dana khas kecil untuk mengisi peti cash nah pengisian dana khas kecil ini pun sama masuk dalam kategori pengeluaran khas dari aktivitas operasional maka kita masukkan ke sini oke besarnya di situ tadi adalah 3.993.750 oke di sini untuk pengeluaran saya tandai tanda min atau dalam kurung artinya pengeluarnya akan mengurangi nilai pendapatan atau penerimaan ini sehingga di sini saya kasih tanda dalam kurung artinya mengurangi nilai pendapatan oke sekarang setelah kita masukkan semua yang semua di sini kita lihat untuk pengeluaran khas apakah masih ada ternyata di sini sudah kita catat semua di dalam laporan arus khas kemudian di jurnal penerimaan khas pun ini sudah kita masukkan semua di laporan arus khas dan yang terakhir di jurnal penyusunan ataupun untuk penerimaan kasih bank ini sudah kita masukkan di laporan arus khas ini sehingga untuk laporan arus khas ini selesai artinya ya dari aktivitas operasional ini dapat penerimaan sebesar dari piutang karyawan adalah Rp1.875.000 dari penerimaan piutang sebesar Rp950.767.125 kemudian pengeluarannya adalah untuk bayar hutang dagang hutang biaya beban listrik dan pengisian dana khas sehingga ini kita total seluruh penerimaan dan pengeluaran yang disebabkan adanya aktivitas operasional itu didapat nilai sebesar Rp30.664.875 ini disebut sebagai jumlah khas dari aktivitas operasional oke selanjutnya untuk arus khas dari aktivitas investasi karena tidak ada penerimaan dan tidak ada pengeluaran berarti di sini kosong lalu untuk arus khas dari aktivitas pendanaan di sini ada penerimaan dari pendapatan bunga itu sebesar Rp1.341.000 kemudian ada pengeluaran untuk member angsuran bank dan beban bunga ini masing-masing adalah Rp9.000.000 dan Rp4.950.000 sehingga untuk arus khas dari aktivitas pendanaan ini didapat total nilai itu sebesar Rp12.609.000 jadi nilai bebannya dia lebih besar dari nilai pendapatannya sehingga dengan adanya lebih besar pengeluaran dari nilai pendapat daripada pendapatan untuk arus khas dari aktivitas pendanaan otomatis jumlah ini ini akan mengurangi ya ini jumlah arus khas dari aktivitas pendanaan ini akan mengurangi nilai jumlah khas dari aktivitas operasional sehingga jumlah khas dari aktivitas operasional sebesar Rp30.664.875.000 dikurangi dengan jumlah khas dari aktivitas pendanaan yaitu min Rp12.609.000 didapat nilai sebesar Rp18.55.875.000 nah ini disebut sebagai kenaikan atau penurunan khas nah sehubungan disini didapat nilai hasilnya positif atau plus maka ini bisa disebut sebagai kenaikan khas oke setelah kita dapat berapa nilai kenaikan khas maka langkah selanjutnya adalah kita akan masukkan khas pada awal periode nah untuk khas pada awal periode ini bisa kita ambil dari buku besar atau laporan buku besar disini kita ambil dari saldo awal khas disini ya berarti ini kita masukkan kita masukkan sini sebagai saldo awal khas atau nilai ini bisa kalian ambil dari saldo awal 30 November yang ada di soal kita lihat disitu kalian ambil untuk yang saldo khasnya Oke setelah kita masukkan khas pada awal periode maka kita akan jumlahkan disini kenaikan khas ini ditambah dengan saldo khas awal periode didapat nilai sebesar 893.776.975 rupiah nah ini disebut sebagai kas yang setara pada air periode artinya bahwa ini adalah kas setara kas pada air periode bahwa jumlah ini ini mestinya sudah sama dengan saldo kas yang ada di kolom neraca lajur atau worksheet di kolom neraca perhatikan disini untuk saldo kasnya di kolom neraca ada jumlah saldo sebesar 893.776.975 rupiah dan ini sudah sama dengan nilai yang kita dapat di laporan aruskas Oke saya rasa untuk laporan aruskas selesai Oke baik selanjutnya akan kita akan bahas mengenai laporan jurnal penutup atau jurnal closing entries pada pertemuan berikutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullah